Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini teman-teman Kali ini saya mau review salah satu jam tangan dari skamel lagi Tentunya jam tangan digital ya Tipenya itu 14.97 Seperti apa jamnya Tonton terus video ini sampai habis Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Serta komen jika ingin ada yang ditanyakan Dan jangan lupa channel ini bertujuan untuk menjadi referensi Buat Anda sebelum Anda membeli jam tangan digital Atau memberi info pada Anda tentang seputar jam tangan digital Oke di depan saya sudah ada box jam tangan skamel Seperti ini boxnya terbuat dari kaleng ya Jadi skamel itu Box dan jamnya itu dijual terpisah ya Kali ini saya beli satu paket dengan boxnya Mari kita buka aja ya Ini dia jamnya Kita dapat jam Serta manual booknya ya 14.97 Ini bahasa Inggris dan bahasa Chinese ya Seperti ini jamnya Diameternya itu 43mm ya Case nya terbuat dari plastik ABS Strap nya terbuat dari VU ya Sangat lentur Dial window nya terbuat dari resin Beckel nya terbuat dari stainless steel Dan beckel nya juga terbuat dari stainless steel Dengan hologram skamel Kici pas nya Dan dia punya pengait strap ada dua ya Jadi ini bagus Seperti biasa disini ada empat tombol ya pada jamnya Di kiri atas itu ada tombol like Seperti ini lampunya Berwarna hijau Kiri bawah ada tombol mode Di kanan atas ada tombol start stop Dan di kanan bawah ada tombol reset Untuk fitur jam tangan ini Ada jam Ada kalender Ini adalah tombol kalender ya Ada stopwatch Ada alarm Disini di alarm ada fitur signal juga Dimana fitur signal ini fungsinya untuk Bunyi beep di setiap pergantian jam Terus ada fitur petunjuk hari Di atas ini ada petunjuk hari ya Untuk cara setting jam tangan ini Tekan tombol mode Tekan terus sampai kembali ke tampilan jamnya Jika detiknya sudah kedap kedip Maka tekan tombol kiri kanan bawah Untuk menggeser ke pengaturan menit Tekan tombol kanan atas untuk merubankannya Untuk menggeser ke pengaturan jam Tekan tombol kiri kanan bawah lagi Kanan atas untuk merubankannya lagi Terus jika menekan tombol kanan bawah lagi Maka akan masuk ke pengaturan tanggal Terubah angkanya dengan tombol kanan atas Tekan tombol kanan bawah lagi untuk merubah bulan Kanan atas lagi untuk merubankannya Terus tekan kanan bawah lagi untuk masuk ke pengaturan hari Untuk merubahnya tekan tombol kanan atas Pilih harinya Jika sudah selesai Tekan tombol mode sekali saja Untuk menggunakan fitur stopwatch Tekan tombol mode Ini adalah stopwatchnya Tekan tombol kanan atas untuk memulai Jika ingin berhenti Tekan tombol kanan atas lagi Untuk mereset ke 0-0 Tekan tombol kanan bawah Untuk menu alarmnya Tekan tombol mode Stopwatch Lalu tekan tombol mode lagi Ini adalah menu alarm Rubah waktunya dengan tombol kanan atas Geser menitnya dengan tombol kanan bawah Jika sudah sesuai angka yang diinginkan Tekan tombol mode saja Untuk menyelesaikannya Untuk mengaktifkan alarm pada jam tangan ini Anda bisa melakukannya pada mode jam Seperti ini Ini adalah mode jam Tekan tombol kanan bawah Tahan Lalu tekan tombol kanan atas Ini adalah logo indikator alarmnya Jika sudah muncul logo ini Maka alarmnya sudah aktif Jadi Anda bisa mengaktifkan alarm jam tangan ini Tanpa harus masuk ke fiturnya dulu Seperti ini tampilan jamnya Jika dipakai di lengan Ukurannya kecil Sangat ringan dan strapnya lembut Nyaman dipakainya Cocok buat Anda yang berlengan kecil Menurut saya Desain jam tangan ini Sangat keren Desainnya bulat seperti ini Dan Tombol warna silver di kanan dan kirinya Finishingnya juga terlihat halus Sangat bagus di kelasnya Dengan bingkai dial Yang warna biru Seperti ini Jadi Dia terlihat sangat keren Dan elegan Untuk harga jam tangan ini Ada di kisaran 100 ribuan ya Harga bisa beda-beda Tergantung di mana Anda membelinya Tapi jam tangan ini Belum termasuk boxnya ya Jadi jika Anda ingin Membeli jam tangan ini Lengkap dengan box Anda tinggal tambahkan box Seperti ini Harganya Sekitar 20 ribuan Jadi Menurut saya Jam tangan ini Sangat-sangat worth it sekali Untuk dibeli Apalagi Anda ingin Menggunakannya setiap hari Karena ini sudah Water resistant 50 meter Jika Kena hujan Atau Mandi Atau berbudu Ini aman Sangat bagus sekali Kualitas Water resistantnya Saya sudah coba Pakai jam tangan skamai Untuk berenang Dan Tidak ada masalah Sama sekali Oke Sekian dulu Video kali ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan like Jika berkenan Silahkan di share videonya Dan jangan lupa Jadikan selalu channel ini Untuk referensi Anda Sebelum membeli jam tangan digital Oke Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya